Assalamualaikum, selamat datang di channel Yudha Listiari Di video kali ini kita akan membuat bolu coklat Cuma modal 4 butir telur aja Rasanya enak dan ini nyoklat banget Pokoknya ini cocok buat tidak jualan Atau cuma bisa buat cemilan di rumah Langsung aja kita ke cara membuat Langkah pertama kita siapkan margarin Disini aku masukkan juga coklat di sisi Kemudian ini akan kita lelehkan terlebih dahulu Disini aku untuk melelehkannya cukup dikukus aja Nanti dia bisa meleleh ya teman-teman Kalau teman-teman mau di-steamer juga boleh Nah kalau udah seperti ini Ini diaduk dulu sampai benar-benar tercampur Rata coklatnya dan meleleh Nah lanjut disisikan Lanjut siapkan bawel Kemudian masukkan 4 butir telur Kemudian gula pasir sebanyak 130 gram Tambahkan setengah sendok teh SP Atau TBM atau valet Kemudian aku pakai 1 bungkus vanili bubuk Lanjut ini akan kita mixer Sampai putih kental dan berjejak Untuk lamanya ini sekitar 10-15 menit Tergantung dari kecepatan mixer Setelah putih kental dan berjejak Seperti ini Matikan mixer Kemudian kita akan mengayak bahan keringnya Disini aku punya tepung terigu Lanjut ada coklat bubuk Disini aku pakai 30 gram Tambahkan juga setengah sendok teh Baking powder Kemudian ini akan kita ayak Supaya tekstur dari tepungnya itu Tidak bergerindil ketika diaduk Lanjut ini kita aduk kembali Sampai tercampur rata Disini aku menggunakan mixer Gunakan speed rendah aja Cukup sampai tercampur rata aja Nah kalau udah tercampur rata Ini kita aduk Bantu menggunakan spatula Kemudian masukkan bahan basahnya Yang udah kita cairkan tadi sebelumnya ya Teman-teman Untuk suhu bahan cairnya ini Disini aku pakai yang agak sedikit hangat ya Lanjut ini kita aduk Menggunakan spatula Sampai benar-benar tercampur rata Dan tidak ada endapan di bagian bawah Kalau udah disini aku sudah menyiapkan Loyang tuban ukuran 20 cm Kemudian ini akan kita olesi Dengan olesan Carlo Teman-teman bisa menggunakan margarin Dan juga tepung terigu ya Lanjut adonannya kita tuang aja ke loyang Sampai benar-benar semuanya selesai Kalau udah adonannya kita hentak-hentakan seperti ini Atau teman-teman bisa menggunakan sumpit seperti ini Supaya adonannya itu lebih rata Setelah diratakan seperti ini Ini langsung aja kita akan kukus Sebelumnya kukusannya sudah kupanaskan terlebih dahulu Selama 10 menit sampai mendidih Kemudian ini akan kita kukus selama 30-35 menit Kalau teman-teman menggunakan panci biasa bisa ditutupi dengan kain lap bersih ya Setelah 35 menit kuehnya sudah matang Disini agak sedikit bergelombang ya teman-teman Karena aku menggunakan api besar Tapi gak masalah ini akan langsung kita kasih topping aja Untuk topping bisa disesuaikan dengan selera Disini aku pakai DCC dan juga coklat mesis ya teman-teman Untuk rasanya ini jelas enak banget Nyoklat Walaupun dia ini pakai coklatnya cuma sedikit aja Tapi beneran ini tuh enak banget Teksturnya bagian dalamnya itu benar-benar lembut Dan ketika dimakan itu benar-benar lumer banget Untuk toppingnya ya teman-teman Walaupun cuma dikukus aja Ini beneran rasanya empuk banget Dan ini gak bakal serat di tenggorokan Oke terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton